Aparat penegak hukum dihimbau agar dapat menuntaskan persoalan hukum operasi tangkap tangan OTT Oknum Lurah di Kota Pekanbaru pada beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi insiden yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi para masyarakat. Praktisi hukum Riau Yusuf Dayeng berharap penanganan hukum terkait kasus ini dapat dilakukan secara baik dan terbuka untuk masyarakat. Apalagi kasus ini sangat menyentuh langsung bagi masyarakat, terutama agar ke depan pelayanan kepada masyarakat tidak lagi diwarnai dengan pungli. Laku dosen pidana dan sering diundang menjadi saksi ahli pidana, saya melihat bahwa itu yang mesti dilakukan. Karena pemerintahan yang bersentuhan masyarakat langsung mereka sektor bawah adalah lurah. Sebenarnya kalau kita mau terbuka banyak sekali yang perlu di OTT. Misalnya kecil-kecil ya, karena yang kecil ini yang akses yang langsung bersentuhan masyarakat. Kalau yang perizinan dan sebagainya itu pasti dia pengusaha dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat bahwa OTT ini saya kira kita men-support kejaksaan maupun kepolisian tim-tim sabar ini untuk berinteraksi. Pemko Pekanbaru diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran dan bawahannya agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Yogi Sasta dan Herul Nas melaporkan.